Pemirsa banjir menjadi tantangan utama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, banjir diperparah ekosistem yang berubah masif. Lahan hijau berkurang dan daerah serapan kian hilang. Ibu kota juga terancam banjirop yang menyebabkan banjir kian parah. Banjir setinggi 2 meter merendam ratusan rumah di perumahan Ciledug Indah 1, kota Tangerang, Banten, akibat luapan air Kaliangke. Banjir memaksa ratusan warga mengungsi, namun sebagian lagi bertahan di rumahnya. Sungai Angke meluap hebat akibat intensitas hujan yang tinggi sekaligus membawa banjir kiriman dari Bogor. Akibatnya perumahan itu digenangi air hingga 2 meter. Kondisi warga Ciledug ini juga diperparah dengan matinya listrik yang membuat mereka enggan meninggalkan rumah. Mereka takut terjadi pencurian ketika listrik padam. Jadi air masuk dari bagian belakang, di belakang turak itu Kaliangke, dan di Durenvila memang itu ada yang masuk di Durenvila. Itu karena turaknya bocor atau gimana tuh? Ya, sebagian ada yang bocor, ada yang sebagian karena memang sudah di pemeluak, yang bagian belakang itu kan ada yang juga belum sedang dalam pengerjaan kemerapan. Tak hanya banjir, Longsor juga mengancam warga Jakarta. Hujan res di Jakarta Selatan mengakibatkan fondasi bangunan setinggi 10 meter di Ciganjur, Longsor. Selain menimpa 2 rumah warga, Longsor juga mengakibatkan aliran anak kali pesanggerahan tersendat hingga menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir. Narifah, banguni rumah yang tertiba Longsor mengatakan, sebelum kejadian itu, ia bersama keluarganya sudah mengungsi ke rumah tetangga karena mendengar suara keras dari retakan fondasi bangunan.